Kasmian, orang dengan gangguan jiwa terpaksa harus dipasung di rumah, lantaran sering mengamuk dan membahayakan orang lain. Kasmian, yang ketergantungan obat terpaksa terputus pengobatannya, lantaran KIS yang diharapkan dapat membantu pengobatan Kasmian. Kasmian, pemuda RT10, Desa Teluk, Kecimbung, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarulangun, terpasung di rumah lantaran mengalami gangguan jiwa. Kasmian, yang kerap mengamuk dan membahayakan orang lain. Alwi, ayah dari Kasmian, terpaksa memasung anaknya tersebut di rumah sejak 2 tahun terakhir. Kasmian yang saat ini berusia 36 tahun, mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2001 lalu. Berbagai upaya pengobatan hingga ke RSJ telah dilakukan, namun Kasmian tidak kunjung pulih. Kasmian juga ketergantungan obat, dan bila tidak mengkonsumsinya, akan mengamuk serta dapat membahayakan orang lain. Karena keterbatasan biaya, Alwi hanya berharap dengan bantuan penerima Kartu Indonesia Sehat yang dibiayai pemerintah dapat membantu pengobatan anaknya tersebut. Namun saat ini Alwi tidak bisa berbuat banyak, lantaran KIS milik keluarganya tidak lagi aktif. Alwi berharap dalam situasi ini, pemerintah dapat memberikan solusi untuk dapat mengaktifkan kembali KIS yang diperolehnya dari bantuan pemerintah tersebut. Kesemihan ini sakit jiwa, dia tergantung dengan obat. Kalau tidak berobat, dia tidak mau, dia menganggung masyarakat. Kalau sudah ada obatnya, dia tenang kok ya? Iya, tenang. Iya, selama ini pengobatannya melalui KIS. Nah, sekarang KIS itu tidak aktif lagi. Kalau tidak aktif, jadi seperti apa? Iya, dia bisa mengambil obat lah. Oh, jadi dibiarkan itu saja, bahkan tidak mampu ya. Kalau tidak berobat, dia tidak mau. Membahayakan orang lain. Bisa, bisa membahayakan orang lain. Apa yang ada di rumah ini? Di pincangnya, pintu-pintu di hubungannya. Nah, pintu-pintu di hubungannya. Itu makanya diikat ya? Nah, makanya diikat. Sudah berapa lama Pak kita pasung? Sekitar dua tahun. Dua tahunnya, supaya kita berobat ke rumah sakit jiwa? Sudah pernah, tapi dulu waktu jam KIS Mas ada dulu itu. Karena saya, ya minta lah kepada Bapak Minta, karena KIS ini hidup kembali, aktif kembali. Hingga saat ini, Kasmian masih dipasung di rumah. Hal ini guna menghindari Kasmian mengamuk dan membahayakan orang lain. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.